Ya dari ajang, piala AFF 2016 pemirsa Timnas Indonesia bakal melakoni tugas berat saat bertandang ke markas Vietnam pada leg kedua pebak semifinal. Meski hanya butuh hasil seri, squad Geruda diprediksi akan tetap tampil menyerang guna mengincar poin penuh. Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam 2-1 dalam pertandingan leg pertama semifinal AFF di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu lalu. Namun pekerjaan belum selesai. Masih ada leg kedua yang harus dilalui di Stadion Maidin, Hanoi. Kemenangan 2-1 di leg pertama sejatinya membuat squad Geruda hanya butuh hasil imbang saja. Atau kalah dengan skor selisih satu gol di atas 1-2 untuk bisa tampil di babak final. Namun Vietnam yang mengantongi satu gol tandang dan kini bermain di hadapan pendukungnya sendiri jelas tak bisa diremehkan begitu saja. Meski begitu, pelatih Alfred Riedel optimistis. Tim Geruda mampu bermain lepas tanpa beban karena sudah mempersembahkan kemenangan di lagak kandang. Sebaliknya, Vietnam bermain di bawah tekanan karena harus memperoleh kemenangan jika ingin mengamankan tiket ke babak final. Sebaliknya, tidak mencoba 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 mencoba. Patut ditunggu strategi apa yang akan dipakai oleh Riddle di laga nanti. Apakah akan kembali memainkan mana hati Les Tusen dan Hansamuyama setelah Yanto Basna dan Fahrudin sudah siap tampil lagi. Sementara di sektor lini depan, trio Andik Fermansyah, Stefan Lilipali dan Boas Salosa terlalu risikan untuk dikotak-katik lagi. Jika Riddle benar-benar ingin menyerang, pelatih asal Austria itu kemungkinan akan menduatkan kembali Boas dan Ferdinand Sinaga. Kebutuhan rumah sendiri cukup percaya diri menatap laga ini. Apalagi baik andalan mereka, Teruang Din Luat kembali bisa dimainkan. Selain Din Luat, pelatih Nguyen Butang diakini tidak akan merubah susunan pemain tim racikannya. Luang Swan Trong masih akan jadi andalan di lini tengah. Pemain 21 tahun itu akan berduet dengan rekannya sejak di level timnas U19, Fu Fan Tan. Untuk lini depan, duet Li Chongfin dan Luyan Fan Buyet masih akan menjadi andalan untuk menggempur pertahanan Indonesia. Kedua pemain itu sudah mencetak masing-masing dua gol di Piala AFF 2016. Membuka Indonesia mengunci tiket final Piala AFF 2016 menarik ditunggu.